Alhamdulillah Alhamdulillah Sahabat-sahabatku Yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terasa Kita sudah Berada di Pertengahan bulan syaban Artinya Kita tinggal menghitung hari Bertemu dengan bulannya Itu bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang Di dalamnya terdapat Pengabulan doa Bulan yang di dalamnya Tersimpan Waktu pengampunan Maka bagi kita-kita orang Yang punya banyak dosa Punya banyak Noda hitam Maka bulan ini menjadi bulan yang Sangat dinanti, sangat dirindu Kan apa yang Dienginkan oleh seorang manusia Jika ia Sudah berlumuran dosa Apa yang dinantikan oleh Seorang manusia Jika ia menginginkan sesuatu Maka pasti Dia menginginkan Setiap doanya dikabulkan Setiap kesalahannya Diempuni Dan Ramadan lah Jawabannya Teman-temanku yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Allah membuka Ayat tentang Ramadan ini Dalam suatu Ayat 183 Yang bunyinya Di sini Orang-orang Yang beriman Disyapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana nanti Ujungnya dalam ayat itu Ada menjadi orang-orang yang bertakwa Orang yang bertakwa Ada yang melakukan Setiap apa yang Allah perintahkan Dan menjauhi apa yang Dilarang oleh Allah Dan semoga kita Termasuk yang mampu Untuk melakukan itu Apalagi nanti di bulan Ramadan Sekarang bulan syaban Ini kalau 16 hari lagi menuju bulan syaban Berarti nanti malam ini Ini sepuluh syaban Pertengahan bulan syaban Dimana amal-amal Manusia itu diangkat Dan kita berharap semoga Di pengengkatan amal kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah bersihkan Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dan Allah isi Dengan catatan-catatan kebaikan Catatan-catatan kebaikan Tentang perjalanan kita Dari hari-hari sebelum hari ini Teman-temanku yang dirimati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sudah sempantasnya Kita selalu Sudah mempersiapkan diri kita Untuk bisa menyanggut Tanggung agung tersebut Dimana bulan Ramadan ini Adalah bagaikan sebuah hidangan Yang penuh dengan kenikmatan Kenikmatan yang tidak ada Di bulan-bulan yang lain Tidak ada dalam Perayaan Pernikahan Atau jamuan Dari presiden Yang Diberikan Ini yang Allah yang Menyiapkan semuanya Yang Itu Lebih dari segalanya Teman-teman Kedera Mati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dari sekarang mula Harus disiapkan Hal-hal yang bisa kita Lakukan Untuk bisa Menjanggut Tanggung tersebut Yang Kalau misalkan kita Di bulan Ramadan nanti kita Akan banyak sekali Meminta kepada Allah Untuk dosa-dosa kita Kemudian Allah Disana Sudah siapkan Tentang waktu pengaburan Maka kira-kira Apa yang akan kita Minta Dalam pengaburan Selain daripada Penghapusan dosa Adakah yang lebih baik Dari itu Adakah yang lebih baik Daripada Pengempunan Dosa-dosa kita Karena Surga itu Hanya akan diberikan Kepada Hamba-hamba yang Allah Ridhoi Kita masuk surga Bukan karena Amal kita Bukan karena Kita rajin Sholat Bukan karena Rajinnya Kita sholat Kemudian Pahala itu Yang membawa kita Masuk surga Bukan karena Kita Gemar Berpuasa Bukan karena Kita sering sedekah Bukan karena Hal-hal yang lain Tetapi karena Rahmat Allah Rahmat Allah Azza wa Jalla Yang memasukkan kita Kedalam surga Dan rahmat itu Hanya akan diberikan Kepada orang-orang yang tadi Melakukan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Itu tadi Sholat Puasa Zakat Kemudian Senyum Sama teman Sedekah Kepada Pakir miskin Dan sebagainya Itu yang menghadirkan Allah senang Untuk memberikan rahmat Kepada kita Istilahnya Surga itu bonus Bonus buat Hamba-hamba Allah Yang gemar Berbuat baik Selama di dunia ini Teman-teman Kuyang diri Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Yuk Kita siapkan Diri kita Untuk Bisa Menapaki Atau Membuat jejak Kebaikan Di bulan Ramadan Nanti Kita masih Menghitung hari Masih ada setengah Bulan 15 harian lagi Untuk bisa berjumpa Dengan tabu agung Dan kita berharap Sebagaimana harapan Para sahabat dahulu Allahumma Bariklana Fisya Ya Allahumma Bariklah kami di bulan Shaban Dan Sampaikan kami Ke bulan Ramadan Ini hanya Penggalan doa Karena sejatinya Doa yang masyur adalah Ya Allahumma Bariklah kami di bulan Rojab Dan bulan Shaban Lalu sampaikan kami Ke bulan Ramadan Karena ini Sudah bulan Shaban Maka Rajabnya Tinggal di Penggal Itu Apa namanya Secara Aktualnya Karena kita Udah bukan lagi Di bulan Rojab Maka doanya Juga di Penggal Supaya Lebih aktual Lebih Sesuai Dengan keadaan Teman-temanku Yang di Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Memberikan kita Umur yang panjang Hingga kita Benar-benar bisa Berjumpa Dengan bulan yang Agung Dan mengisi Detik demi detik Itu dengan Amalan yang Allah cintai Maka Di Dari mulai sekarang Yuk Kita biasakan lagi Kita biasakan Yang belum biasa Kita biasakan Pakai lawa Baca kut'an Kemudian Sedekah Ya Meskipun sedikit-sedikit Tapi Itu Ketika sudah menjadi Biasa Itu akan menjadi Reflek Reflek Ketika Nanti di bulan Ramadan Sebagaimana Kalau ada orang Latah Ketika Dia mendengar sesuatu Dia otomatis Terucap Hal itu Dan itu adalah Baik jika Latahnya dalam kebaikan Tapi ketika Latahnya itu Menuju sesuatu yang buruk Maka itu menjadi Ahi baginya Dan semoga kita bisa menjadi Latah Latah dalam kebaikan Ketika bulan Ramadan Kemandang Adhan Allahuakbar Allahuakbar Kita sudah 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 siap berangkat Syukur-syukur kita sudah Mempersiapkan diri Sebelum itu Oh kita sudah tahu Waktunya Entah lagi zuhur Kita sudah siap Di rumah Sudah wudhu Dan berpersiap Ketika adhan berkemandang Kita tinggal berangkat Atau mungkin Kita yang adhan Sebagai manbilal Yang mana Kakinya itu Sudah terdengar Suara trompoknya Sudah terdengar Di Oleh Rasulullah Sudah ada di surga Karena selalu terdepan Bukan terdepan Sholatnya Terdepan ke masjidnya Lah Yang adhan kan Bilal Jadi orang lain Yang melaksanakan sholat Kemudian Datang ke masjid Itu Akan Akan mengalir Pahalanya Kepada yang adhan Jadi Besar Sekali Buat tanamu adhan Sebagaimana Bilal dahulu Dan ini Juga bisa menjadi Penyang memangat Buat kita Bagian Bagian sering ke masjid Apalagi nanti Di bulan Ramadan Akan ada Apa namanya Pembagian tugas Biasanya Ada Ketika sholat Traweh Ada Siapa yang jadi Bilal Kemudian jadi Imam Kemudian kalau ada Mutausiah Tausiah Dan juga Panitia Yang mana Ini diadakan Untuk Keberlangsungan Bulan Ramadan Ya Agung Ini makanya beda Bulan Ramadan Beda dengan bulan yang lain Sangat beda Sehingga Manusia Meng Apa namanya Menghadapinya Menyiapkan Yang juga berbeda Beda dengan bulan yang lain Apalagi Allah Allah sudah sampaikan Ini bulan yang agung Bulan yang lebih baik Dari seribu bulan Seribu bulan Sebagaimana yang Allah Sebutkan Allah firmankan dalam Surat Al-Qadar Bulan ini Bulan yang lebih baik Dari seribu bulan Sehingga Amalan sekecil Apapun Dia akan berlipat Sebagaimana Sepul Seribu bulan Oleh Karena Jangan pernah sampai Itu terlewat Dan kita semoga Allah berikan Kemuan Kekuatan Serta usia Untuk disampai ke sana Dan mengisinya Dengan hal-hal yang baik Barakallofikum Kebahagiaanmu Adalah kebaikanmu Keren dan minyak Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih